Intro Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-143 pada Sabtu 16 Juli 2022. Berbagai peristiwa baru terjadi di hari ke-143 ini. Mulai dari Menteri-Menteri Keuangan Barat yang mengecam Rusia di G20, hingga ekspor gandum Ukraina yang siap untuk dibuka. Berikut rangkuman hari ke-143 serangan Rusia ke Ukraina. Rusia dituding menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia sebagai pangkalan untuk menyimpan senjata. PLTN terbesar di Eropa itu diduga digunakan Rusia untuk menyimpan sistem rudal dan menembaki wilayah Ukraina dari tempat tersebut. Pembangkit listrik ini telah berada di bawah kendali Rusia sejak minggu-minggu awal invasi Moskwa. Menteri Keuangan Negara-Negara Barat mengecam invasi yang dilakukan Rusia dalam pertemuan Menteri Keuangan G20 di Bali. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan kepada delegasi Rusia bahwa Moskwa sepenuhnya bertanggung jawab atas dampak negatif terhadap ekonomi global. Selain itu, Menteri Keuangan lainnya mengatakan bahwa para pejabat Rusia bertanggung jawab atas kejahatan perang di Ukraina karena dukungannya terhadap invasi. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dokumen akhir yang dirancang untuk membuka blokade ekspor biji-bijian dari pelabuhan Ukraina akan segera selesai. Kesepakatan itu muncul setelah negosiasi dengan Ukraina di Istanbul, Turki pekan ini. Invasi Rusia telah mengganggu ekspor gandum Ukraina yang menyebabkan terjadinya krisis pangan global. Eksekutif Uni Eropa mengusulkan untuk menargetkan sanksi ekspor emas Rusia. Sanksi emas itu diusulkan dalam KTT G7 pada akhir Juni kemarin. Selain itu, Uni Eropa juga akan memperketat sanksi yang telah dijatuhkan sebelumnya terhadap Moskwa.